Halo, balik lagi dengan Edukator Milenial. Kali ini kita akan membahas konsep dasar dalam penganggaran. Menggunakan buku rujukan ini ya. Apakah sama antara penganggaran dan negara? Apa sih manfaatnya kita membuat anggaran? Bagaimana proses dalam penganggaran? Dan apakah ada metode-metodenya? Nah, apa saja tujuan, manfaat, dan hal lain-lain yang perlu kita ketahui dari konsep dasar penganggaran. Yuk, langsung saja kita ke materi. Yang akan dibahas dalam konsep dasar penganggaran itu biasanya definisi, kemudian tujuan dari penganggaran, syarat penyusunan penganggaran, manfaat penganggaran, fungsi penganggaran, bagaimana penyusunannya dan jenis-jenisnya, serta apakah anggaran dan penganggaran itu sama atau berbeda. Kita mulai dengan definisi penganggaran dan anggaran. Ada banyak sekali definisi menurut para ahli, kita hanya bahas beberapa saja ya. Menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri, penganggaran itu merupakan sebuah proses mulai dari tahap persiapan sebelum dilakukannya perencanaan, pengumpulan data dan informasi, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana, implementasi atas rencana, sampai pada tahap pengawasan dan evaluasi hasil pelaksanaan. Kalau anggarannya itu sendiri, kita menggunakan definisi menurut Mulia Adi, anggaran itu merupakan rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalam satuan monetan standar, ataupun satuan ukuran lain dalam jangka waktu satu tahun. Jadi sebenarnya anggaran dan penganggaran itu sama atau tidak sih, Kak? Anggaran dengan penganggaran itu tidak sama. Kenapa? Karena anggaran itu merupakan output atau hasil dari proses yang dilakukan. Sedangkan penganggaran itu adalah prosesnya, proses pembuatannya. Sehingga penganggaran itu lebih luas cakupannya dibandingkan dengan anggaran. Mudahnya begini, anggaran itu kata bendanya atau nounnya. Sedangkan penganggaran itu adalah verbnya atau kata kerjanya, prosesnya. Proses pembuatan dulu, penganggaran dulu, maka akan terciptalah anggarannya. Apa pentingnya sih kita membuat anggaran atau melakukan proses penganggaran? Penting banget. Kenapa? Karena penganggaran ini merupakan proses yang sangat fundamental bagi perusahaan atau bisnis. Kenapa? Karena penganggaran itu menjadi dasar dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu perusahaan. Bukan hanya membantu dari sisi perencanaan, tapi juga nantinya dalam proses pengawasan dan kontrol terhadap keuangan perusahaan tersebut. Penganggaran juga merupakan proses yang menciptakan action plan bagi perusahaan, sehingga lebih terukur dan terstruktur alokasi dana bagi setiap aktivitas atau proyek yang dilaksanakan. Seperti itu, makanya penganggaran ini proses yang sangat penting bagi perusahaan, karena bukan hanya membantu dalam proses perencanaan, tapi sampai nanti proses evaluasi. Apa sih tujuan dari penganggaran? Tujuannya ada banyak ya, kita ambil aja secara garis besar. Penganggaran itu memberikan gambaran atas goals atau sasaran perusahaan dalam satu periode secara jelas dan formal. Kemudian juga penganggaran ini menjadi alat ukur dan kendali alas kinerja individu dan kelompok, serta memberikan informasi yang menjadi dasar dalam memutuskan perlu atau tidaknya ada tindakan koreksi. Dalam penyusunan anggaran ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu ada tiga ya, realistis, luwes, dan kontinu. Realistis itu harus berdasarkan pada realita. Jangan terlalu dilebih-lebihkan, jangan juga dikurangi. Jangan terlalu optimis, jangan terlalu pesimis, jadi harus realistis. Kemudian luwes, luwes itu fleksibel, tidak kaku. Jika memang ada hal yang menyebabkan harus adanya perubahan atau adjustment dalam anggaran, maka itu perlu dilakukan guna kebaikan dari perusahaan tersebut. Dan kontinu, kontinu itu anggaran menjadi hal yang harus diperhatikan atau di-aware secara terus-menerus, bukan hanya bersifat incidental. Kemudian kita langsung ke penyusunan anggaran. Dalam proses menganggaran, terdapat beberapa prosedur dalam penyusunannya bisa dilakukan melalui top-down atau bottom-up. Ada juga yang menyatakan ada mixture approach atau mix approach. Kalau yang top-down atau dari atas ke bawah, biasanya dilakukan tanpa penentuan tujuan sebelumnya, dan tidak berlandaskan pada teori yang jelas. Semisal, atasannya memberikan sejumlah uang pada karyawan untuk menjalankan suatu proyek. Kalau yang bottom-up atau dari bawah ke atas, itu pelaksanaannya berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan setelah tujuan selesai disusun, barulah anggaran itu ditentukan. Mix approach atau mixture approach, ini menggambungkan antara top-down dan bottom-up. Dilaksanakannya secara bersama-sama oleh semua level dalam organisasi dalam menyusun dan merumuskan anggaran sejelas-jelasnya. Lantas, bagaimana tahap dalam penyusunan anggaran? Tahapnya itu pertama, kita menentukan pedoman anggaran. Kemudian, persiapan anggaran. Terus, tahap penentuan anggarannya itu sendiri. Dan, pelaksanaan dari anggaran yang telah ditentukan. Sampai nanti ada tahap evaluasi terhadap anggaran yang telah berjalan. Siapa yang terlibat dalam penyusunan anggaran? Ada namanya komite anggaran. Komite anggaran ini memiliki fungsi utama menyediakan pedoman umum dalam penyusunan anggaran, memberikan saran teknis, menerima dan mengkaji ulang anggaran, memberi usulan perubahan, menyeleraskan perbedaan sudut pandang, menyetujui anggaran dengan atau tanpa perubahan, serta menelaah dan meneliti laporan dengan cermat. Siapa sih komite anggaran itu? Komite anggaran terdiri dari anggota direksi dan para manajer perusahaan. Seperti manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer bagian umum, administrasi, dan personalia. Itu merupakan pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses penganggaran bagi suatu perusahaan. Kemudian, yang terakhir ada jenis-jenis anggaran. Di sini, klasifikasinya sangat banyak ya. Kita ambil satu saja, menggolongan anggaran berdasarkan bidangnya. Ada anggaran operasional atau operational budget, ada anggaran keuangan atau financial budget. Anggaran operasional itu merupakan anggaran yang disusun untuk membuat laporan laba rugi perusahaan. Misalnya nih, ada anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, dan anggaran beban usaha. Kalau anggaran keuangan itu merupakan anggaran yang dibuatnya untuk membuat laporan posisi keuangan atau neraca. Semisal, anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran utang, dan anggaran neraca itu sendiri. Nah, kalau misalnya digabungkan antara anggaran operasional dan anggaran keuangan, bisa menjadi anggaran induk, atau disebut dengan master budget. Anggaran induk ini mengkonsolidasi seluruh rencana jangka pendek perusahaan dan umumnya disusun atas dasar tahunan yang kemudian dipecah menjadi anggaran-anggaran triwulan dan dipecah lagi menjadi anggaran bulanan. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar pengetahuan ini tersebar luas. Terima kasih. Oke, kurang lebih itu ya konsep dasar penganggaran. Jadi, kalau kita rangkum, anggaran itu tidak sama dengan penganggaran. Kenapa? Karena anggaran merupakan output atau hasil dari proses yang dilakukan, sedangkan penganggaran adalah prosesnya. Itu menyebabkan penganggaran itu ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan anggaran itu sendiri. Dan anggaran itu sangat penting atau fundamental karena bukan hanya berperan sebagai perencanaan, tapi sampai dengan proses pengawasan dan evaluasi nantinya. Oke, sekian materi tentang konsep dasar penganggaran. Semoga bisa membantu ya. Itu adalah overview singkat ketika nanti kalian ingin mempelajari lebih dalam mengenai penganggaran perusahaan atau penganggaran dalam bisnis. Saya menggunakan buku ini sebagai referensi. Silahkan, jika ingin mengetahui lebih, bisa berdiskusi melalui kolom chat ataupun melalui email yang tertera pada deskripsi di YouTube channel ini. Semoga bermanfaat dan jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.